Intro Halo Minasan, balik lagi di channel Tao Chan Dimana kita akan membahas manga dan anime populer Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait Rao tambahan di chapter 64 Yang informasinya sendiri bahwa Rao ini merupakan Rao offline yang akan muncul pada volume ke-15 Jadi akan seperti apakah kisah tambahan dari 4 Rao yang tidak dionlinikan tersebut? So, tanpa basa-basi lagi Minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya Yo Minasan, mengenai informasi baru tambahan Rao yang tidak dionlinikan setelah kemenangan Kinsey Huang Dimana salah satu fans record of Ragnarok yang selalu update mengenai manga ini Dia ini sering menjadi informan bagi para fans record of Ragnarok Karena dia sendiri tinggal langsung di Jepang Dan nama akun Twitternya adalah Diaryo D.N.Herjar Yang menyatakan bahwa dalam bahasa Indonesia Kegembiraan dari Ragnarok ke-7 masih belum berakhir Saya satu-satunya yang layak dihormati Buddha sedang bergerak? Apa yang muncul di ujung jalannya adalah pria yang mewakili kemanusiaan Dan ditambah lagi terkait informasi Bahwa penambahan Raunya akan muncul di volume 15 Yang akan datang Dan para fans menyatakan Bahwa ada 4 Rao tambahan yang tidak disebar luaskan secara online Dan kemungkinan besar akan dionlinikan di chapter selanjutnya Atau di volume 15 Lalu, bila kita lihat dari penjelasan yang dipaparkan Kemungkinan besar Panel akan memperlihatkan kondisi Buddha pada saat ini Dengan berubah penampilan Yang kemungkinan Dia akan memakai penutup mata Seperti gambar Yusacan pada bajunya tersebut Dan juga Bila kita lihat dengan telit ini Dari mulut kelinci tersebut dibuat silang Dan kemungkinan Sikap Buddha pada saat ini Akan menjadi pendiam dan lebih sabar Kemudian juga Setelah itu Buddha dalam waktu singkat Dia sembuh dan mencoba bergerak kembali Untuk melancarkan rencananya Dalam misi penyelamatan umat manusia Namun ketika dia berjalan Menyusuri lorong Atau Buddha bergerak Karena memang sudah memiliki janji Dengan seseorang Yang merupakan salah satu dari perwakilan umat manusia Sehingga mereka bertemu Dan mulai mengobrol terkait misi penyelamatan umat manusia tersebut Dan untuk prediksi terkait manusia yang bertemu dengan Buddha Kemungkinan besar adalah Karakter baru yang akan muncul Mengingat ya perwakilan umat manusia Yang belum dimunculkan Ada empat orang tersisa Yaitu King Leonidas Sang Raja dari Separtan Grigori Rasputin Sang Biksu Monster dari Rusia Sakata Kintoki Sang Legenda dari Jepang Dan Simo Haiha Sang Penembak Citu dari Finlandia Kira-kira Siapa menurut Minasan Orang yang akan bertemu dengan Buddha Silahkan diisi di kolom komentar ya Nah itulah dia Minasan Terkait pembahasan Rao tambahan di chapter 64 Yang kemungkinan besar Akan diterbitkan Di Manga Offline Manga Record of Narok Volume 15 Jadi akan seperti apakah Kisahnya di chapter 65 So tetap saksikan Di channel Tawacan Agar Minasan tidak ketinggalan Info terbaru dari Sensei Sekian dari Sensei And Bye-bye Sampai jumpa